Pemirsa hari ini ditemukan sebanyak 3 titik api atau hotspot di Kabupaten Skadau. Titik api dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan akibat pembakaran oleh petani ladang. Berdasarkan pantauan satelit hingga hari ini, hanya ada 3 titik hotspot di Kabupaten Skadau. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Skadau, Muhammad Wahyu Ardi, mengatakan Dari Januari hingga Agustus, total titik hotspot di Skadau sebanyak 46 titik. Angka ini menurun dari biasanya yang mencapai lebih dari 100 titik dan hingga pertengahan tahun ini mulai berkurang dari biasanya. Total hingga hari ini, titik hotspot high atau aktif di Skadau terpantau hanya 3 saja. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Skadau Itu pun dengan tinggal percayaan dari 100-100. Tapi kalau yang high atau tinggal percayaan yang mendekati 80-100 itu cuma 3. Berkurangnya titik hotspot, salah satunya dipengaruhi oleh musim penghujan yang masih melanda wilayah Kalimantan Barat termasuk di Skadau. Munculnya titik hotspot di Skadau masih dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan akibat pembakaran oleh petani ladang.